Intro Kalau saya wangsi Hindu dibakar dulu Dikremesi dulu Abunya dibuang, udah gitu disembah Nomitis kembali Lahir hidup mati kayak benang kusut Pemirsa video viral desa Madedar Mawati Yang peredar di media sosial Yang diunggah dan diduga melecehkan Salah satu agama di Bali Memperoleh banyak tanggapan Salah satunya adalah IKD Agus Muliawan SHMH Yang juga pengacara akrab dipanggil lawyer Bali Ikut memberikan tanggapan atas video yang beredar tersebut Agus mengatakan bahwa hate speech Yang diduga dilakukan oleh desa Madedar Mawati Adalah bentuk provokasi Hasutan ataupun penghinaan pada individu Atau kelompok yang lain Dalam hal aspek agama Dan tindakan melawan hukum Ada pun perilaku melawan hukum tersebut Berbentuk pemanfaatan dan penggunaan informasi Serta transaksi elektronik dengan sengaja Dan tanpa hak memanfaatkan media sosial elektronik Yang dijadikan sarana untuk menyebarkan kebencian Permusuhan terhadap individu Atau kelompok tertentu Berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan Yang dimaksudkan dalam sara itu sendiri Perbuatan tersebut tentu saja sangat meresahkan masyarakat Penganut agama yang telah disahkan di Indonesia Dan juga perbuatan tersebut Dapat memecah persatuan dan kesatuan umat beragama di Indonesia Jika tindakan itu benar Untuk memberi rasa aman Aparat penegak hukum Harus segera menangkap dan mengadili Sesuai proses hukum yang berlaku di Indonesia Secara hukum Agus juga menjelaskan bahwa Ujuran kebencian diatur dalam KUHP Dan Undang-Undang ITE KUHP merupakan Legislasi pertama di Indonesia Yang mengatur larangan ujuran kebencian Diatur dalam bab 5 kejahatan tentang ketertiban umum Pasal 156 dan 157 ayat 1 Kemudian dipertegas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Yuntu Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 Tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE Merupakan pasal paling kuat dan tegas Serta jelas dalam menindak penyebaran kebencian Dibandingkan pasal-pasal pidana lainnya Berikut bunyi pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak Menyebarkan informasi Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian Atau permusuhan individu Dan atau kelompok masyarakat tertentu Berdasarkan atas suku, agama, ras Dan antar golongan atau sara Adapun ancaman pidana dari pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE Tersebut diatur dalam pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang 19 tahun 2016 Yakni setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak Menyebarkan informasi yang ditujukan Untuk menimbulkan rasa kebencian Atau permusuhan individu Dan atau kelompok masyarakat tertentu Berdasarkan atas suku, agama, ras Dan antar golongan atau sara Sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun Dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah Untuk itu para penegak hukum harus menindak secara tegas Dan memberikan sanksi yang memiliki efek jira Agar peraturan perundang-undangan mengenai ujaran kebencian ini Tidak dianggap sepilih dan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi masyarakat Indonesia Agus menambahkan Masyarakat harus cerdas memilah informasi-informasi yang muncul di media sosial Dan harus diperhatikan terlebih dahulu Sehingga tidak mudah terhasut Masyarakat juga diharapkan tidak mudah termakan hoax Ataupun hasutan dari media sosial Sehingga perlu di cross-check dari beberapa sumber yang ada Agus menyarankan Masyarakat untuk bersabar dalam memilah berita Dan tidak langsung menelan begitu saja Jangan mau membaca informasi dari situs abal-abal Baik pemirsa demikian informasi terkait dengan desa Madi Darmawati Yang bisa terancam penjara 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah Menilik dari undang-undang ITA Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia Yang menyimak selobi Omnivora Channel Lebih berhati-hati menggunakan sosial media Lebih waspada untuk memposting sesuatu di media sosial Akhir kata, saya Jorotapakan, selobi Omnivora Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton